Terek petugas unit reskrim Polsek Asamrowo kasil nyekal seci pelaku maling kabel dinamo genset nek ditimbang aboti puluhan kilogram nang kawasan pergudangan kali anak Suraboyo. Nang polisi pelaku nyolong nekat polai kepingin nukokno anak iklam bih kaweriyoyuan. Setio Warsono, mululekur tahun warga dalan Asamrowo kali Suraboyo iki di jekal jajaran petugas unit reskrim Polsek Asamrowo polai nekat nyolong kabel temboko dinamo genset nang salah suci gudang kosong kawasan kali anak Suraboyo. Pas ngelakukno aksine, setio ga ijenan tapi bareng loro koncoe yo iku inisial J karo A. Tapi sayangnya pas pelaku di uber petugas J mbare a ka sil melayu. Sauntoro setio isok di jekal. Pas ngelakukno aksine, pelaku di erui wes nyepakno alat-alat gawe nyolong. Koyok kerajuwesi, tang marek guntingwesi. Jarek kapolsek Asamrowo kompol hari kurniawan. Pas ngelakukno aksine, modus pelaku telek gudang kosong. Terus menek pakgerik. Mari melbu pelaku mbongkar mbarek mretelijen set gawe di jobok kabel tembokoe. Tapi kurang sempet pelaku ngondol hasil jolongane, wes kesusu ditegap polisi. Akibat kelakuane pelaku iki, sengdue gudang ngaku torok sampe telung ngatus nyuto repis. Hasil lengkap pelaku ya, pelaku pencurian dengan kemeratan temboko ya. Besi temboko, kanggu jenset ya. Sengdilene jenset ikur gudangnya telung ngatus nyuto. Telung ngatus nyuto. Pelaku ya raijen ngaruk kondok kondokane, waktu polisi neng PKP langsung, nah, sengdangkap sisi sengduru, besok larikan diri. Tapi, apetis dah ngantongi ya, identitas pelaku ni. Nangar petugas seti yong ngaku api ngedul kabel temboko jolongane neng tukang tadah. Regane wulong puleh usak giloe. Pelaku yong ngaku nekat nyolong, polai kepingin nukokno keteluan Aiklambi Anyar, kawir yoyoan. Merga kelakuane iki, pelaku kene pasal telunem telu KUHP, sing incumane dibuwi petung taun. Anda Andrianta, CTV